Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai Pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Atma Jaya Untuk tahun ajaran 2022-2023 Nah, siapa nih diantara kalian yang udah kelas 12 dan persiapan untuk masuk kampus Jadi biar gak ketinggalan informasinya, simak videonya sampai akhir ya Oke, kita langsung ke informasi yang pertama Yaitu mengenai jadwal pendaftaran Apa aja sih yang kalian perlu perhatikan deadline-nya Yang pertama, untuk pendaftaran online Ini bisa dilaksanakan 25 September hingga tanggal 24 Oktober 2021 Setelah kalian sudah melaksanakan pendaftaran online Kalian akan menerima kartu tes yang akan dikirimkan via email kalian Di rentang waktu 28 sampai 30 Oktober 2021 Nah, setelah kalian sudah menerima kartu tesnya Kalian wajib mengikuti tes yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Oktober 2021 secara online Setelah itu, untuk pengumumannya kalian bisa mengaksesnya pada tanggal 8 November 2021 Dan bagi kalian yang sudah dinyatakan lolos Jangan lupa untuk melakukan pembayaran dan juga konfirmasi Yaitu di rentang tanggal 8 sampai 20 November 2021 Nah, buat kalian yang masih bertanya-tanya Kak, kalau pendaftarannya sekarang, tesnya sekarang, kuliahnya kapan? Jadi untuk kuliahnya, itu nanti pelaksanaannya di bulan September 2022 ya teman-teman ya Jadi mungkin buat kalian yang nggak kepengen repot Tahun depan ribet nih nyari kampus mana lagi Mungkin bisa nih untuk jadikan si Atma Jaya ini salah satu pilihan kampus untuk kalian kuliah Dan buat kalian yang mau nanya juga pendaftarannya berapa Pendaftarannya ini gratis atau benar-benar nol ya teman-teman ya Jadi diingat-ingat nih deadline-nya itu kapan aja Jangan sampai tanggalnya kelewat Oke, kita next ke informasi yang selanjutnya Jadi untuk informasi yang berikutnya ini adalah prosedur Buat kalian yang mau masuk ke Atma Jaya Kalian wajib melaksanakan pendaftarannya secara online di join.atmajaya.ac.id Ingat-ingat ya, jangan salah yaitu di join.atmajaya.ac.id Dan diperhatikan untuk tanggalnya nih Tadi kan maksimalnya 24 Oktober, jangan sampai kelewat Nah, kalau kalian udah ngedaftar nanti kalian akan menerima email konfirmasi Yang menyatakan bahwa registrasi kalian sudah berhasil Jadi kalau kalian udah ngerima registrasinya, sorry, konfirmasi ya Dari emailnya itu tandanya pendaftaran kalian sudah berhasil Jadi nggak gagal ya, nggak perlu ngedaftar-ngedaftar lagi Nah, yang ketiga diingat-ingat bahwa biayanya adalah gratis atau 0 rupiah Oke, kita next ke info yang berikutnya mengenai syarat pendaftaran Kalau tadi prosedur yang sekarang ini adalah syaratnya Gimana sih atau apa aja syaratnya supaya kalian bisa ngedaftar Yang pertama, untuk kalian lulusan tahun akademik 2021 atau sebelumnya Mungkin yang udah lulus tahun kemarin atau di tahun kemarinnya Kalian wajib menyerahkan ijazah atau surat keterangan lulus ya Atau surat lulus Jadi jangan sampai hilang nih ijazahnya disimpan baik-baik Dan disiapkan secara rapi Nah, yang kedua bagi kalian calon mahasiswa baru Yang berasal dari luar negeri Maka kalian wajib melampirkan surat pernyataan dari kemendikbud Paling lambat 2 minggu setelah pengumuman kelulusan Jadi mungkin buat saudara kalian yang berasal dari Malaysia, Singapur, atau Thailand Yang pingin kuliah di Atmajaya Indonesia diingetin ya Harus punya nih surat pernyataan ini Dan yang ketiga buat kalian yang mungkin mengikutinya paket C ya Tapi tesnya masih tahun depan yaitu tahun 2022 Sayang sekali nih teman-teman kalian gak bisa ikut pendaftaran ke Atmajayanya tahun ini Jadi mungkin pendaftaran ke Atmajayanya bisa ikut yang tahun depan ya Jangan khawatir Oke, kita next ke informasi yang berikutnya Yaitu mengenai materi tes masuk Ini diperhatikan baik-baik supaya kalian gak bingung Kira-kira kalau masuk ke Atmajaya ini kemampuannya apa aja sih yang dites Atau mungkin kemampuan yang harus dikuasai Biar gak bingung lagi dari sekarang mau belajar apa Nah, tapi untuk materinya ini memang agak berbeda-beda di tiap fakultas Contohnya yang pertama nih kalau kalian ngedaftarnya ke fakultas pendidikan dan bahasa Maka ada tiga jenis tes yang harus kalian lewati atau laksanakan Yang pertama ada tes bahasa Inggris Terus ada TPA yang terdiri dari numerik dan penalaran verbal Dan yang ketiga adalah tes wawancara Akan tetapi kalau kalian mengambilnya adalah di fakultas ekonomi dan bisnis Via Bikong, fakultas teknik dan juga fakultas hukum Maka kalian harus mengikuti dua jenis tes Yang pertama tes bahasa Inggris Dan yang kedua adalah TPA atau sinumerik dan penalaran verbal Nah, yang ketiga nih kalau kalian ngambil psikologi Tesnya ada tiga yaitu Si tes bahasa Inggris, TPA dan juga tes kepribadian Nah, mungkin diantara kalian udah pernah ya yang ada Sorry, udah ada yang pernah melakukan tes kepribadian Mungkin udah tahu nih isinya apa aja sih tes kepribadian itu Nah, selanjutnya untuk kalian yang mau masuk ke fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Ataupun fakultas teknobiologi Ini tesnya hampir sama atau bahkan sama ya Sama yang psikologi ada tiga jenis Yaitu tes bahasa Inggris, TPA dan juga ada tes kepribadian Akan tetapi kalau kalian mengambilnya program studi farmasi Maka kalian harus melewati atau melaksanakan empat jenis tes Yang pertama tes bahasa Inggris Yang kedua TPA Yang ketiga tes kepribadian Dan yang terakhir masih ada tes kimia Jadi buat kalian yang mau masuknya ke studi farmasi Harus ikut nih tes kimianya ya Oke, kita next ke info yang berikutnya Yaitu mengenai pengumuman kelulusan Jadi buat kalian yang sudah mengikuti tes Dan kira-kira mau lihat nih lulus atau enggak Kalian bisa aksesnya di hari Senin 8 November 2021 Melalui www.atmajaya.ac.id Inget ya www.atmajaya.ac.id Tapi kalian enggak usah panik Enggak usah tegang Semisal enggak nemu nih website-nya Karena nanti kalian akan juga mendapatkan email kelulusan Dan juga prosedur yang harus kalian lakukan Semisal nanti kalian sudah lulus Kira-kira mungkin kalian harus membayar apa Atau mungkin harus mengirimkan apa Nanti ada nih prosedurnya Jadi enggak usah khawatir ya Yang ketiga yaitu Pilihan pertama merupakan prioritas penentu kelulusan Jadi buat kalian yang mau masuk ke atmajaya Ini diperhatikan baik-baik nih Program studi yang kalian masukkan ke pilihan pertama Jangan sampai asal Perhatikan passion kalian Minat kalian Kira-kira kalian ini memiliki bakatnya di mana Dan juga jangan lupa untuk diskusi dengan keluarga kalian Supaya enggak ada kendala nih ya Pas ngedaftar udah klop nih Mau masuk di jurusan apa aja Yang terakhir yaitu ada pembayaran biaya kuliah Jadi buat kalian yang sudah dinyatakan lolos Maka kalian harus melakukan pembayaran inisial payment Dan juga konfirmasi pada rentang waktu 8 sampai 20 November 2021 Akan tetapi jika sampai terlewat Yaitu melewati batas 20 November pukul 14.00 WIB Maka kalian dianggap mengundurkan diri Nah ini diperhatikan betul-betul ya teman-teman ya Jangan sampai kalian udah lulus Nggak jadi masuk atma jaya hanya karena kalian lupa tanggal pembayaran Dan buat kalian nih teman-teman yang udah di kelas 12 Mungkin masih bingung kampusnya mana Atau mungkin udah dapet fakultasnya ya Tapi bingung prodinya Atau mungkin udah dapet prodinya Tapi bingung masuknya ke kampus yang mana Atau mungkin udah dapet kampusnya Tapi bingung nih mau masuk ke jurusan apa Yuk semuanya tetap semangat Yang penting jangan lupa untuk terus belajar dan berdoa Sukses selalu ya See you Wassalamualaikum Wr. Wb